Afka Rezan Saavedelio Balita 7 bulan ini mengalami kelainan jenis kelamin sejak dilahirkan. Sepintas fisik Rezan normal pada bayi umumnya. Namun setelah diperhatikan bagian kelaminnya, Rezan mempunyai 2 alat kelamin. Orang tua Rezan berharap ada dermawan yang sudi untuk membantu biaya operasi. Anden sensus testil biratral atau kelainan kelamin yang diderita oleh Balita 7 bulan ini sedang menjadi sorotan masyarakat yang ada di Sungai Liat. Afka Rezan Saavedelio, anak pertama pasangan dari Aan dan Okta, warga Kelurahan Cendrawasi Sungai Liat Kabupaten Bangka ini mempunyai 2 alat kelamin. Okta, ibu Rezan mengakui kondisi tidak normal yang dialami oleh anaknya terjadi sejak lahir. Hingga saat ini Rezan masih memiliki 2 kelamin berbeda, namun keluarga sangat berharap ada dermawan yang sudi membantu biaya operasi. Masuk 8 bulan. 8 bulan, dia kenapa sih? Kelainan. Kelainan apa? Kelainan kelaminnya. Itu bawaan sejak lahir atau gimana? Iya, bawaan sejak lahir. Saat mengetahui itu kaget enggak, ibu? Kaget. Dari rumah sakit katanya ini kelainan, harus dioperasi. Mendengar kabar ada bayi kelainan ganda, Bambang Patijaya selaku ketua Yayasan BPJ Peduli langsung menjambangi rumah Rezan dan segera mengupayakan bantuan biaya operasi bagi Rezan. Keluarga Rezan berharap dengan kondisi keterbatasan ekonomi ada donatur dan kepedulian pemerintah untuk membantu pelaksanaan operasi Rezan. Dari Kabupaten Bangka-Bangka Blitung, Endang Kurniawan, AINews, melaporkan.